Haleluya, salam kemenangan iman. Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada satupun yang sampai di sorga, Kalau tidak melalui Yesus Kristus. Sebab itu, Sebagai orang-orang Kristen, Kita harus bersyukur, Karena kita sudah ada di jalan yang lurus. Jalan kebenaran, Yang menuju kehidupan yang kekal. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang muala, Itu berarti, Mereka sudah keluar dari jalan yang lurus. Mereka pergi berkumpul di satu tempat, Bersama orang-orang yang sementara berkata, Tuhan, Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tuhan bilang sama dia, Saya sudah kasih kau jalan yang lurus. Kau keluar dari jalan yang lurus, Kau minta-minta lagi jalan yang lurus. Pertanyaan saya, Sampai mati, Kalau dia belum menemukan jalan yang lurus, Maka saya percaya, Dia tidak akan pernah sampai ke sorga yang kekal. Sorga yang sebenarnya. Tapi dia akan masuk di satu tempat, Menurut dia itu sorga, Padahal bukan sorga. Kenapa saya katakan bukan sorga? Karena yang tempat dia masuk itu bisa kawin dengan bidadari. Bisa kasih pecah perawan. Ini, Menurut Alkitab itu bukan sorga. Tapi menurut mereka yang sementara, Minta jalan yang lurus, Itu sorga. Namun saudara harus tahu, Sorga yang sebenarnya itu, Ada puji-pujian, Ada penyembahan kepada sang pencipta. Namanya Yesus Kristus. Jadi pesan saya, Bagi semua orang Kristen di seluruh dunia, Mari tetap, Berada di jalan yang lurus. Namanya, Yesus Kristus Tuhan.